Mengawali sekitar Jambi hari ini, pebirsa, siswa dan guru sekolah dasar 6 Kelurahan Lubuk Kambing, Kejamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanja Barat, keluhkan buruknya pelafon dan belum dikeramiknya lantai kelas, akibatnya proses belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi sedikit terganggu. Beginilah kondisi pelafon dan lantai kelas di SD Negeri 6, Lubuk Kambing, Tanjung Cabung Barat. Bagian atap sudah terlihat ada beberapa pelafon yang bocor dan terkelupas. Sedangkan untuk lantai kelas belum dikeramik dan membuat ruangan kelas terlihat kumuh dan kotor. Salah seorang siswa SD 6 Lubuk Kambing, Delvin mengungkapkan, akibat buruknya lantai ditambah dengan banyaknya pelafon yang rusak ini, membuat aktivitas belajar sedikit terganggu. Terutama saat proses belajar mengajar pada saat hujan turun, Delvin dan siswa lainnya merasa takut pelafon kelas mereka ambruk. Ia juga meminta kepada pemerintah untuk dapat segera merenovasi pelafon dan lantai kelas yang belum dikeramik, agar proses belajar mengajar dapat lebih nyaman lagi. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Lubuk Kambing Ginar mengatakan, di sekolah yang ia pimpin ini masih ada beberapa kelas yang pelafonnya rusak dan lantai bangunan yang belum dikeramik. Mengenai hal tersebut, ia sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dan berharap pemerintah segera melakukan rehab terhadap pelafon kelas yang rusak dan lantai kelas yang belum dikeramik ini, agar kenyamanan saat proses belajar mengajar dapat dirasakan siswa. Itu mungkin penataan lingkungan di medan, kayak ngelaman, ini sudah itu yang keduanya masalah bangunan, yaitu kayaknya atap, pelafon, lantai itu perlu kerehapan gitu, karena sudah beberapa tahun kami sudah di sini, untuk rehab lokal itu belum dapatkan, kami sudah 4 tahun di sini kan, untuk sekolah di SD Negeri kan. Surya Kurnyawan, Jif TV, melaporkan.